Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Pembacaan diambil dari Kitab Kejadian 42 ayat 1-38. Setelah Yaakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yaakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel. Sebab ada kelaparan di Tanah Kanaan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi, ketika saudara-saudara Yusuf datang, Kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, Segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya. Dari mana kamu? Jawab mereka. Dari Tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu. Tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka. Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Tetapi jawab mereka. Tidak, Tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Tetapi ia berkata kepada mereka. Tidak. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Lalu jawab mereka. Hamba-hambamu ini dua belas orang. Kami bersaudara. Anak dari satu ayah di Tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami. Dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka. Sudahlah. Seperti telah kukatakan kepadamu tadi. Kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi dari sini. Jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah semua orang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar. Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan tiga hari lamanya. Pada hari yang ketiga. Berkatalah Yusuf kepada mereka. Buatlah begini. Maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan alah. Jika kamu orang jujur. Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi, pergilah kamu. Bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi, saudaramu yang bungsu itu, haruslah kau bawa kepadaku. Supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Betul-betul lah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi, kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka. Bukankah dahulu kukatakan kepadamu? Janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi, kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi, mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka. Sebab mereka memakai seorang curu bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka. Lalu menangis. Kemudian, ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil simeon dari antara mereka. Lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu, Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ketika mereka sampai kepada Yaakub ayah mereka di Tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya katanya, Orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, Kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami dua belas orang bersaudara, anak-anak ayah kami, seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di Tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara, haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yaakub ayah mereka berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi. Dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Sebab kakaknya telah mati, dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih telah menonton!